Hai guys kembali lagi bersama aku Lidra Dana Jadi kali ini aku bakalan membahas tentang peraturan youtube yang terbaru Nah ini aku dapat email dari youtube tentang perubahan terhadap pajak penghasilan anda di youtube di masa yang akan datang Buat kita kreator youtube yang udah berpenghasilan pasti akan dapat email ini Dan aku bakalan kasih tutorial cara mengisi formulirnya Dan ini tanpa NPWP jadi teman-teman yang gak punya NPWP bisa ikuti tutorial aku ya Nah caranya pertama kita masuk dulu ke google essence kita Lalu klik di bagian atas kelola info pajak Lalu kita akan diarahkan ke sini klik tambahkan info pajak Selanjutnya kita isi dulu password email kita Kalau udah klik berikutnya Lalu setelah itu kita isi apa jenis akun youtube kita Pilih perorangan Dan klik berikutnya Selanjutnya apakah anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat Klik tidak Lalu pilih berikutnya Lalu pilih jenis formulir pajak Nah disini teman-teman isinya yang W8B itu Formulir ini paling sering digunakan oleh individu non Amerika Serikat Dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak Kita isi yang itu Lalu klik mulai formulir W8B Kita tunggu loadingnya Nah disini teman-teman yang nama DBA itu dikosongkan aja Lalu pilih negara pengguna Disini aku pilih Indonesia Lalu teman-teman geser ke bawah Yang tin asingnya itu kita kosongkan aja Karena kita gak punya NPWP Lalu klik berikutnya Setelah itu kita langsung aja isi baris alamat 1 Nah baris alamat 2 nya itu Jika yang baris pertama itu terlalu kepanjangan alamat kita Bisa disambung ke baris alamat 2 ya teman-teman Kita isi sesuai dengan data diri Dan jangan lupa isi juga provinsi, kabupaten, kota, kode pos Lalu isi checklist alamat surat sama dengan alamat tepat tinggal tetap Kalau udah klik berikutnya Nah disini selanjutnya apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemukutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak Nah disini teman-teman klik tidak Kalau udah kita klik berikutnya Oke Oke selanjutnya tampilan itu bakalan seperti ini Dan di bagian atasnya itu ada identitas kita yang udah diisi tadi Pastikan teman-teman udah membaca semuanya dan itu sesuai ya teman-teman data diri kitanya Selanjutnya kita checklist yang saya menyatakan bahwa saya telah meninjauh dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya Nah kalau udah klik berikutnya Oke selanjutnya teman-teman geser ke bawah Nah disini isi nama Nama itu nama asli kalian ya Lalu disini klik ya saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan saya mengisi formulir ini atas nama saya Lalu klik berikutnya Oke ini kita geser ke atas Lalu pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat Kita klik tidak lalu ini kita checklist Lalu geser ke bawah Selanjutnya kita klik yang saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada dan sebelumnya menerima pembayaran Klik checklist ini kita checklist maksud aku lalu kita kirim deh Nah ini udah selesai ya teman-teman kita tunggu prosesnya sebentar Yeay udah berhasil ini aku udah disetujui dan udah selesai ya teman-teman Dan kita langsung dapat email gitu dari Google Payment Dan ini informasi pajak anda disetujui jadi udah selesai Oh ya guys aku juga mau kasih tau kalau kita mempunyai NPWP itu potongan pajaknya cuma 10% dari penonton di Amerika Serikat Dan pembuatan NPWP itu bisa kita lakukan secara online dan itu gratis ya Jadi mending kalian bikin sekarang juga Dan aku bakalan bikin tutorialnya untuk mengisi formulir pajak ini dengan menggunakan NPWP Jadi kalian stay tune terus ya Oke guys sekian dulu tutorial dari aku bye bye